teman-teman ketemu lagi dengan ala dapur nurca korompis tentunya ada dalam keadaan sehat kan selalu ya teman-teman harus cuy kita harus tetap banyak berdoa juga kepada Allah kepada Tuhan supaya dia tetap jaga beri kesehatan kekuatan selalu buat kita semua ya untuk menghadapi ya cobaan berat ini deh enggak tahu kapan mau berakhir disini sudah dingin lagi terus ada ini Corona aduh ya teman-teman tapi hari ini biar aja saya kurang sehat karena dingin tapi saya mau bikin cemilan cemilan ini resep piat emokas menaduk enak loh dari ala dapur nurca korompis tapi kalau teman-teman senang dengan channel ini tolong di subscribe ya like reaksinya dan nonton videonya dari pertama sampai selesai dan jangan lupa teman-teman dibagikan bagi teman-teman yang lain ya supaya channel ini kedepan lebih mantap dan sukses dan saya lebih semangat membagikan resep teman-teman Halo idore netherland sekarang lihat dulu dia resepnya panjang itu deh resepnya teman-teman ini dia bahan-bahannya ini bahan isi ya satu ini bahan A bahan B dan itu kuning telur dan susu saya belum kasih percaya karena disini dingin nanti mau keras dan saya pakai ini ya pewarna seperti ini kalau disini ada tapi harus beli di toko kue ya Oke dan eh simpel aja dan ini saya mau bilang sama teman-temannya tadi saya sudah rendam ada 22 jam tuh saya rebus sudah seperti ini ya teman-temannya ini saya mau blender ya saya mau tambah susu dua sendok makan ya susu bubuk ke-100 gram ya ini gula pasir ini saya taruh dulu ini kalau saya mau tahan dulu ini satu sendoknya dan merasa dan ke vanila setengah sendok teh sudah ada ya ukurannya di resep dan garam juga dan saya mau tambah ini rembuter eh saya lebih suka pakai rembuter ya teman-teman kalau teman-teman mengganti dengan mentega atau margarin boleh ya dan saya taruh air ya saya mau blender ini sampai dia halus ya teman-teman ini saya taruh semuanya tuh gula Hai teman-teman ini saya mau masa ini nanti sampai dia kalis ya Hai dan teman-teman saya mau taruh ini ya secukupnya ya teman-teman lihat ya seperti ini nanti kalau kita secukupnya ya saya enggak tulis ini ukurannya tapi saya bilang secukupnya sampai dia warna hitam tapi mungkin sedikit dia menjadi hitam ya teman-teman ini ya dia sudah keluar dari sondok ini dan sudah kalis ini ya sudah seperti ini kita mau angkat ya dan dinginkan dulu oke kelar teman-teman ini saya mau ini saya pakai sendok makan kecil ya kalau mau diukur dengan sendok munjung 1 2 3 4 5 6 7 8 ya 8 munjung sendok makan dan teman-teman ini eh gula ya gula ini sendok makan rata ya enggak penuh tiga sendok makan tiga sendok makan ya gula halus ini roboter tapi kalau teman-teman bukan tidak margarin boleh ya tapi saya mau pakai ini roboter ini roboter dan saya kocok telur-telur baru saya tambah teman-teman tadi teman-teman lihat ya tuh kacang hijau saya bikin itu kalau teman-teman mau pakai santan baik boleh ya tapi kalau Oh saya rasa kalau santan tidak tahan lama jadi saya pakai air dan saya mau aduk ya saya sudah cuci tangan lo aduk sampai rata ini saya ada pakai ini susu ya saya hitung aja supaya teman-teman bisa tahu ini susu cairnya saya taruh satu sendok makan teman-teman ini ya saya campur-campur seperti ini aja teman-teman ini ya sudah dan saya mau bungkus ya kasih isi rahat dulu selama 15 atau 20 menit ya seperti saya mau campur bahan B ya dan ini dengan sama ya DP mentega DP ukuran sama kan dan saya mau aduk rata-rata ya DP mentega yang sama tapi DP tepung beda ya ada di ukuran di resep ya saya sudah tulis dan saya mau tambah ini susu cair satu sendok makan ya dan aduk sampai rata teman-teman ini ya lihat deh ini bahan B ya dan ini sudah dan saya mau kasih istirahat dulu ya seperti ini kan ini bahan A dan dan saya mau bungkus lagi dengan plastik ya ya kalau teman-teman ada plastik plastik ini begini full ini bisa aja plastik biasa plastik eh gula ya dan ini dia bahan A B teman-teman ini sesuai selera aja ya teman-teman mau bikin ini ini Hai nih seperti ini ya kita bikin bulat-bulat ini isi teman-teman ini ya sudah 15 menit Saya sudah istirahatkan saya mau bikin ini yang adonan eh ah teman-teman ini bahan B kalau lebih bagus kalau kita lagi bikin kita tutup ya ini saya dapat empat belasnya saya timbang saya bikin besar-besar ini 30 gram satu biji dan ini saya mau bagi lagi ya ini yang bahan B saya suka pertimbang supaya lebih sama rata ya besarnya Hai teman-teman saya bikin ini adonan A saya cuma bikin 14 ya 14 biji dan adonan B 14 dan ini saya sudah bulat-bulat begini ya dan kita mau ambil yang seperti ini dulu di muka dan seperti ini ya dan saya mau gila seluruh tipis ya dan saya mau ambil adonan B satu ya dan saya taruh di dalam dan saya lipat seperti ini kalau teman-teman teman-teman itu seperti ini ya dan kita tutup seperti ini Oke dan kita tutup ya sini dan kita gilas lagi tapi kalau teman-teman tak ada ini bisa pakai botol atau gelas ya gila sampai tipis ya hai 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 dan kita gulung seperti ini teman-teman sudah lihat ikh saya bikin itu pia kacang tanah dan saya mau bikin semuanya seperti itu ya dan saya mau bikin semuanya seperti itu ya Dan kita bisa gulung lagi seperti ini ya dan saya mau bikin seperti ini kita gilas ini sekitar tiga atau empat kali ya teman-teman kalau kita itu kita pakai tepung ya sedikit begini kalau dia melengket di gelas atau rolling pink dan kita oles giling lagi ya gilas begini dan ini sudah tiga kali ya saya gilas dan seperti ini ya tepung dan saya gulung lagi oke dan saya mau tambah satu kali lagi ya jadi saya gilas ini empat kali ya teman-teman ini ya seperti ini pakai ini aja dulu sementara kita kasih tipis dan saya ambil ini adonan A ini tak adonan B dan kita seperti ini aja dan kita tutup begini ya dan kita gilas tapi kalau itu kita pakai ini sedikit dan di atas seperti ini dan seperti ini ya taruh tepung sedikit di atas kalau kita itu tipis dulu dan saya sudah jadi begini begini kan dan saya seperti ini ya dan kita ukur ya tukacang hijau dan kita ambil aja begini dan ini tapi ini saya tambah sedikit lagi besar ya begini dan ini kita ambil ya seperti ini kita jepit gitu begini kalau ini kita ambil aja semua seperti ini ini dan kita kasih ramas ini ya seperti ini dan kita seperti ini tangan begini ya dan kita tutup kita tutup rapatnya seperti ini hai 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 dan kita seperti ini dan kita tekan seperti ini sedikit ya ya ratakan hai 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 kayak begini lihat deh bawahnya kalau rupa mau bikin bagus bisa juga ya dan teman-teman kalau kita itu tutup dulu ya supaya dia enak kering Oke teman-teman ini saya ini telur ya kuning telur tapi kecil tapi kecil tapi kuningnya telur kuning ini saya mau tambah susu eh satu sendok makan ya dan aduk dulu teman-teman eh saya mau oles ya saya oles dulu dengan ini dan saya mau itu wijennya seperti ini maaf kalau saya enggak tulis ini ya udah dan seperti itu ya semua oke tapi teman-teman saya sudah panaskan ovennya bagi teman-teman yang ada oven listrik 180 suhu dan eh kita lihat sebentar kalau mau taruh ya teman-teman ini saya sudah mau panaskan oven kan dan saya mau taruh di oven kira kita lihat aja ya mungkin ada 30 atau 40 menit dan saya mau bilangnya itu air saya udah pakai di kacang hijau ini enggak pakai semua ya karena mungkin kacang hijau nya masih ada airnya kalau yang lalu habiskan ukuran ini jadi ini airnya masih ada sisa 150 mili ya jadi 400 masih ada sisa 150 mili oke dan saya mau oven ini ya teman-teman 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 sudah selesai resepnya resep piyate mukas menado lihat deh itu di petengah dan saya merasa ya enak-teman teman-teman teman-teman tapi teman-teman harus cobainnya resepnya mantap nyami-nyami hmm enak-teman enak sekali teman-teman teman-teman bagi teman-teman yang semua yang sudah nonton videonya terima kasih banyak ya yang sudah support saya dan sudah subscribe terima kasih sampai ketemu lagi di resep yang lain mantap loh resepnya teman-teman sampai ketemu di directa selamat menikmati